Halo semuanya, berjumpa kembali. Mari kita latihan bersama-sama kembali. Di sini kita coba kerjakan ada soal. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana pembuatan energi alternatif dengan sumber energi yang berkaitan dengan gambar di atas. Jadi gambar di atas ini perternakan sapi. Jadi kita langsung jawab saja ya. Energi alternatif dari perternakan sapi. Jadi perternakan sapi dapat menghasilkan Dapat menghasilkan kotoran sapi ya. Atau limbah kotoran sapi. Nah, limbah tersebut Dikumpulkan Di suatu tempat Untuk Menghasilkan Sumber Energi Terbarukan Berupa Biogas Jadi Kalau kalian cari-cari Ini banyak juga sudah di internet ya. Jadi Kotorannya itu di Kumpulkan di satu tempat. Jadi Setiap Membersihkan kotoran itu Kotorannya Disemprot pakai air Biasanya cair Kemudian masuk ke dalam Suatu pembuangan Kemudian ditutup Pembuangan tersebut Dan Itu Ada pipa Nah, kemudian Kotoran sapinya itu Akan mengeluarkan gas Gas metan ya Ya, gitu loh Jadi yang gas yang mudah terbakar Kemudian disalurkan dengan pipa Bisa untuk kompor Ya, jadi kita bisa Memasak Dengan gas metan tersebut Seperti dialirkan ke Kompor Kompor gas Gitu ya Jadi Itu sangat bermanfaat Jadi sekian dulu Belajarnya ya Sudah Paham Jika ada tambahan Silahkan Komen di Bawah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa